Sheraloon, emosi supporter Aremania, tidak terbendung setelah Arema FC mengalami kekalahan dari Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober. Mereka turun ke lapangan dari tribun penonton dan kericuhan pun tak terhindari. Beberapa supporter tampak menyalakan cerawat dan petasan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas stadion juga rusak akibat kericuhan itu. Sementara jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Kericuhan itu terjadi lantaran tim berjuluk Singo Edan mengalami kekalahan 2-3 dari Persebaya Surabaya. Para pemain Persebaya Surabaya pun langsung masuk ke dalam area ruangan pemain, tepat setelah peluit panjang ditiup wasit. Sementara tim Arema FC masih bertahan di dalam lapangan dan mengucapkan permohonan maaf kepada pendukungnya di atas tribun. Namun tidak berselang lama, Evan Dimas dan kawan-kawan pun turut masuk ke dalam ruangan pemain ketika salah satu supporter menaiki pagar, memasuki lapangan kemudian disusul supporter yang lain. Sementara laporan dari lokasi juga menyebutkan jatuhnya korban jiwa dari para penonton. Tembakan gas air mata dari pihak keamanan dilaporkan membuat puluhan supporter pinsang termasuk wanita dan anak-anak.